Halo kawan-kawan ya apa kabar semuanya sehat selalu di sini ada motor Yamaha handbag yang masih generasi old ini poin yang akan kita lakukan pembahasan yakni di bagian motor suara ini mesin kemeletek gitu ya Nah untuk faktor daripada suara mesin kemeletek itu banyak kuncinya dua pastikan oli mesin dalam keadaan baik dulu oli mesin enggak habis dulu serta oli mesin naik ke sirkulasinya enggak buntu pompanya dan keduanya ada sistem pendingin air itu salah dulu baru kita bisa mencari titik kemeleteknya karena kenapa harus syarat oli dulu karena peredaran pelumasan semuanya tergantung di oli mesin ini udah tak bongkari biar cepat bodinya ya dia yang masih generasi old kawan ya kita dengarkan suaranya kita perhatikan di daerah CPT-nya ini parah ya kuncinya poin pertama kita pastikan oli mesin baik dulu nanti oli mesin habis ya perduai Oke kita cek kita lihat di garisnya ini ini kalau kita lihat olinya ada salah bagus atau tidak kualitas oli pikir nanti yang penting oli ada dulu poin kedua kita pastikan air radiator dalam kondisi baik dulu kenapa karena air radiator nanti penentu di bagian dinding bloknya eh kita buka board 8 kalau pas buka radiator gini ini dalam kondisi mesin dingin kawan ya kalau panas ambil nah airnya ada yang penting ada dulu ini nyalakan ketika langsam dia bunyi bunyi seperti ini kemudian kita tarik gas hilang atau tidak kalau hilang berarti bukan dari bagian blok head yakni di bagian CPT kalau dia nggak hilang tapi ketupannya semakin tinggi berarti antaranya pemeriksaan komponen head sampai komponen bloknya Oke perhatikan suaranya semakin saya putar gas apakah suara hilang atau nambah putaran mesin tinggi suara semakin tinggi ikuti durasi nah berarti ada kemungkinan di bagian set head blok nah jadi kita raba kita rasa pakai rasa resonansi anda pakai obeng obeng panjang gini anda letakkan di bagian sisi-sisi mesin di bagian sisi bagian apa itu namanya tak CPT kemudian didengarkan di telinga ibarat tangan saya ini telinga ya ibarat tangan saya ini telinga didengarkan gini di telinga oke dari sini suaranya bagaimana lanjut lagi ke blok bagaimana lanjut lagi ke sini bagaimana kalau ada stetoskopnya enak ya kita bisa mengetahui lebih jelas stetoskopnya gini nah kalau anda punya stetoskopnya gini enak kawan ya enak kita bisa dengerin resonansi suaranya nah kalau nggak ada kita bisa pakai obeng aja kita letakkan di bagian sisi-sisi mesin tertentu yang dirasa getaran banyak oke ya jadi kita harus perhatikan juga harus pekat juga suara di bagian CPT itu nanti efeknya dimana bloket efeknya dimana tapi kalau ini semakin mesin kita tarik semakin durasi tinggi ketukan semakin tinggi berarti kalau lihat dari cara kerja seperti itu kemungkinan besar ada di bagian head kita matikan dulu karena suara mesin itu macam-macam kawan ya ada yang kletek-kletek karena kehabisan oli ada yang kletek-kletek dari setelan sentrik kendur ada yang bagian klep kekendoran juga ada di bagian kelahar noken asnya jebol luar dalamnya ada di kelahar water pumpnya jebol ada juga di bagian VPI nya bermasalah ada juga itu suara kletek-kletek piston ngeplek setang seher kocak kalau setang sama piston ngeplek biasanya faktornya oli makanya kita pastikan oli dulu baik kemudian ada juga di bagian sisi mahan kelingnya kendur di bagian sisi CPT nya kedodoran jadi kita perhatikan ambil titik rasa diantara empat sisi mesin sisi daerah set panbel sisi blok sisi head sisi radiator kita bongkar dulu untuk full pump nya tak pindah biar proses analisa kita lebih bebas full pump tanky kan disini set saya keluarin saya taruh disini saya cantolin sini saya cantolin sini enggak patah enggak kan kita enggak lama-lama kan enggak sampai berhari-hari oke taruh sini karena nanti kita mau nyalakan mesinnya kalau kita ada input seperti itu enak ya tanky dilepas aja bisa cuman kawan-kawan kan kadang-kadang nggak ada input terus jadi tanky kita taruh luar posisi cover head sudah dibuka titik suara itu efek getaran resonansi jadi ketika di depan ini ada efek suara maka suara itu akan ditarik tegak lurus ke arah belakang tegak lurus ke arah kanan kiri itu seakan-akan dirasakan oleh gendang telinga kita namun aslinya dari posisi-posisi tersebut pasti ada sumber suara terbesar yang bisa kita rasakan makanya kalau anda mau dengerin suara itu lebih jelasnya kita pakai stetoskop cuman kadang-kadang kita enggak ada tetoskop kita pakai obeng aja obeng yang panjang kayak gini kita letakkan dari sisi-sisi tertentu kita cari suara yang paling terasa kasar disitu yang akan kita bahas anda dengarkan suara dalam posisi cover telanjang kita Nyalakan sekali lagi nah berarti ril ada suara terbanyak di bagian head bagian head itu komponennya sangat banyak nggak bisa anda tembak satu ini gitu nggak bisa ya jadi harus lakukan pemeriksaan kita ambil obeng kita pastikan sentrik ini nggak kendor dulu kita tekan ke atas nah ini ini aman sentriknya aman nggak kendor kalau kendor gini aja digeser pakai tangan aja goyang Oh berarti sentriknya udah kendor tuh tapi kalau kita lihat ini sentriknya kita cocok pakai obeng ini masih padat Oke berarti sentrik aman ya sentrik aman lolos kemudian tahap kedua kita periksa kelahar noken asnya ini posisi kenceng semua ya ini kita obelakin aja ke kanan dan kekiri pastikan murnya kenceng murum noken kenceng ke kanan mau turun ke kiri dia nggak boleh goyang Oh berarti kalau dia nggak goyang kelahar noken as aman di bagian kelahar si luarnya kemudian ini adesnya adesnya memang kayak gini ya memang kayak gini memang dia oblak kanan kiri memang memang harus sepan kanan kiri ini nanti jangan anda anggap ini ini oblak ini suaranya kayak gini tidak memang ini untuk sepan jangan ini anda padetin dan ini harus keper seperti ini jangan ini anda ponis ininya nanti anda buang ininya statornya berat ini kan ades automatic decompression system untuk membocorkan kompresi sekarang poin selanjutnya kita topkan motor ini ditopin dulu di sini ada strip di plat ini ada stripnya oke ya tak tak topin dulu ini tak bukanya aja sama sekali nanti akan kita periksa kelahar piano nya karena piano ini harganya mahal ini ini udah tak buka bautnya ini baut L kemudian ini baut 8 Anda pakai kunci 12 sok monggo t12 monggo rengpas monggo pakai rengpas aja ya tak putar tak buat TMA dulu artinya kenapa kita mau nyetel klep ya harus dalam kondisi TMA seher TMA no kenas kalau enggak dibuat TMA ya enggak bakal bisa kesetel kan gitu loh jadi kita topkan dulu posisi dalam keadaan stabil netral dulu jangan sampai nyetel klep ini enggak ditopkan ya enggak bakal jadi gitu loh buat sampai besok pagi teleklep enggak ditopkan yura iso kan gitu kawan ya ntar topkan dulu ini ada strip garis di sini nanti jajat dengan sini kalau anda enggak lepas di sini ada stripnya disini lurus ini Oke ya topin dulu karena kita mau lihat kinerja netral netralnya daripada klep-klep nya tempelar-tempel pianonya kan gitu Oke sekarang kita mau ngukur daripada celaka ini real ya ini real enggak ada rekayase di dalam sini tidak ada yang nyetel-nyetel tidak ada yang merubah-rubah ini real we sayg kita oblak naik turun-naik turun si klep ini ini in ataupun X nya Oke kita pakai perasaan nah ini ini masih goyang tapi enggak begitu parah goyangnya bisa didengar nyaris enggak ada suara ketukan ini yang klep bagian ins ini yang bagian X saya tarik saya tarik walaah oblak parah guys oblak parah ini kalau kita lihat ini jebol ini kelaharnya bearingnya jebol ini A1 ini makanya ini cover harus kita buka untuk memastikan satu celah lap keduanya kondisi temernya nah kalau ini tertutup seperti ini kita analisanya sempit paham ya satu kita sudah mendapatkan informasi celah lap yang atas masih sepan yang bawah udah longgar seperti ini Wah luar biasa ini kawan ya Oke ya paham Nah sekarang anda perhatikan setelan ini berapa untuk in dan X satu untuk inch itu minimal dan maksimal dari minimum 0,12 sampai dengan 0,15 mili untuk celahnya ya itu idealnya tapi di angka 0,12 0,13 sudah restan itu enak kemudian X nya X nya 0,15 sampai 0,20 mili itu SOP nya Oke sekarang kita ukur kita pakai fuller kita tadi sudah ngerasakan nih data rasa ini nih oblak banget nih sekarang oblaknya ini berapa mili langsung kita ambil titik tertinggi ini fuller dari 13 15 18 0,25 0,20 nah kita ambil ring teratas dulu batas ring maksimal dari klep X 0,20 kita ukur ya lah 0,20 longgari pole cache berarti ini real ini ada masalah di bagian pencelahannya entah di bagian kelarnya ambles ataupun memang dari real celah klep nya bermasalah Oke 20 mili batas ring teratas dia masih lebih span longgar Oke kita ambil pangkal 60 ini kaku nih kaku sekolah besok ya sudah mili ini 60 mili tiga kali lipat pangkal SOP ini 60 60 mili Oke saya masukkan ke sini ala joss 60 mili guys ngeril ini 60 mili ini dilihat oblaknya kayak gini Oke kalau yang atas ini masih restan di angka 12-13 mili sepertinya nah ini 13 mili nih 13 mili kita masukkan di bagian celah in eh celah in masih 13 mili masih ngering Oke berarti untuk yang celah in aman celah yang X yang bermasalah sekarang apakah anda harus lakukan penyetaran klep nanti dulu karena tipe pianonya ini tipe temlar jadi kita setel celah klepnya kalau temlernya sini udah kocak percuma jadi temlar ini harus dalam kondisi baik sekarang cek temlar kita pakai obeng seperti ini caranya seperti ini ini yang oblak tadi kita tekan dulu ke bawah kemudian obeng kita masukkan ke bawah sini kemudian perhatikan tuh temlernya kelihatan genduk-genduk nah kelihatan ya tuh kelihatan nah berarti real ini kelahar bambunya sudah jebol nah nih dikit-kit-kit-kit-kit nah tuh tuh ya namanya kelahar bro tuh denger ya tuh bual yang ini yang ini bearingnya nggak oblak dua-duanya nah ini yang bagian X dia kerasa banget tuh nah oke kawan ya ini kalau anda setel balik lagi setel balik lagi sampai kencengin motor malah nggak mau hidup dan gitu oke ya mudah-mudahan nggak merempet ke bagian kelahar yang lainnya berarti kasus pertama sudah kita temukan ada masalah di bagian sini kita ambil realnya lagi akan kita buka nih kita buka daripada eh piano nya kita turunin kita pakai kunci L kecil atau apalah untuk nyogok ini cara keluarinya kita dorong dulu ke sini karena ini enggak ada lubang gini terus kita dorong ke arah luar nanti ini motor nah motor ya pakai magnet tet tarik tes nah hop udah seperti ini untuk pegangan baru dimasukin tang nah set enak pakai magnet nah nah ini magnet oke ya oke tinggal kita lepas satunya ini serang clapnya digenderin dulu biar enak ya kawan ya genderin dulu biar dapat selah karena kita mau kita keluarin dulu noken asnya ini oke kita congkel dari sisi dalam sini nah sini oke kita dorong makanya ini di netralin dulu nah oke seperti itu oke oke seperti ini kita pastikan kelar tanam yang disini aman biasanya ini rompal biasanya nah ini aman oke ini komponen di head sebagiannya setelah kita masuk ke tahap proses-proses tadi kita pastikan dulu yang sederhana as ini enggak boleh ngentong kemudian lubang di bagian crankcase nya sana kanan kiri enggak boleh belak kemudian tadi kita sudah periksa kelar noken as bagian dalam biasanya jebol tapi tidak tadi kemudian diperiksa juga kelar bagian luar sini ini masih aslinya ini yang kita bahas yang mahal-mahal tadi ini ini sama ini tapi ini aman kemudian di bagian innya dulu ini enggak naik turun kanan kiri saja kanan kiri tapi dia enggak naik turun berarti untuk yang innya aman masih layak pakai oke kemudian digerakkan gini masih aman dikinikan ketuk-ketuk gini aman berarti untuk pelatuk in bagian sisi atas aman lanjut lagi bagian in pendorong VPI kita pastikan aman kanan kiri memang harus naik turun enggak boleh oke Alhamdulillah kita ketukkan tidak bunyi berarti untuk in real aman X oke kanan kiri memang harus iya kanan kiri memang harus kita oblakin sekarang atas bawah berarti kan kelihatan bisa kelihatan tuh kelihatan ya nah nah tuh oke tuh tuh oblak ya dipukul suaranya seperti ini pakai tangan aja kayak gini apalagi dia pakai ketaran mesin nah paham ya tuh oke kita tunggu part selanjutnya setelah kita lakukan perundingan kita nggak berani oke langsung masang point sebelum kita rundingkan dulu kawan ya oke kita lanjutkan part keduanya anda tunggu saja oke oke Terima kasih.